Intro Ya saudara, kembali menyaksikan bisnis talk, kita lanjutkan diskusi kita setelah tadi kita mendengarkan curhatan dari nasabah Kita lanjutkan bagaimana tanggapan dari pelaku industri dan juga dari regulator Saya ke Pak Supri dulu, Pak Supri ini kan katanya OJK tengah menyiapkan aturan baru untuk produk asuransi dan juga investasi ya Pak Idy, ini kapan kira-kira keluar dan kemudian apa tujuannya? Terima kasih Mbak My Sisters Jadi memang aturan tentang produk Pak Idy sendiri kan sudah ada ya dari tahun 2006 waktu dikeluarkan oleh Bapak-Bapak Melka Jadi memang sudah cukup lama dan banyak dinamika yang terjadi di market dan seperti yang isu-isu yang berkembang sekarang Kita sekarang sudah menyiapkan surat edaran OJK untuk kemudian bisa nanti menyempurnakan apa-apa yang sudah diatur di peraturan Bapak-Bapak tadi Jadi kita punya rencana ini bisa keluar di akhir tahun ini ya Karena memang pengondokannya ini sebenarnya sudah setahun lebih gitu ya Tapi kemudian banyak diskusi dari rekan-rekan ahli, rekan-rekan industri dan kita komunikasi juga dengan benchmarking dengan regulator-regulator di negara-negara lain gitu ya Kita kemudian ramu ulang gitu ya Agar nanti kemudian ini bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang berkembang sekarang Seperti tadi ya terkait isu-isu perlindungan konsumen dan juga isu mengenai tata kerola dan manajemen resiko atas produk ini sendiri gitu Oke, secara rinci nanti isi Pak Hidi apa aja Pak? Jadi kalau yang sekarang kita kan evolusi dari perubahan ya, perubahan dari aturan yang terlalu ada Barangkali kalau sudah saya sampaikan pada pokoknya itu ada beberapa pilar katakanlah gitu ya Dari sisi kelembagaan perusahaan asuransi kita lebih saring lagi perusahaan-perusahaan yang kemudian nanti bisa kita izinkan untuk menjual produk asuransi Baik dari sisi ketersediaan teknologi informasi, SDM-nya dan kemudian kekuatan finansialnya gitu ya Ekuitasnya seperti apa Kemudian juga dari nanti desain produk Pak Hidi sendiri gitu ya atau unit link sendiri juga kita perbaiki Seperti misalnya ada disitu kontrol dari calon pemegang polis lebih mengemuka Seperti misalnya pemegang polis bisa memilih dia bisa apakah akan menggunakan waiting period Atau ketika cuci premi itu semuanya ada konsen dari pemegang polis gitu Pilihan buat pemegang polis Tentu pilihan ini nanti implikasinya ke biaya asuransi dan segala macam gitu ya Karena kalau kondisi yang lebih lus tentu biaya asuransinya akan lebih tinggi Itu menjadi pilihan nantinya Oke Kemudian dari sisi delivery produk tadi sudah isu juga tentang keagenan dan juga delivery dari sisi yang lain Seperti bank assurance itu kita perbaikin juga agar nanti benar-benar kondisi produknya Atau spesifikasi produknya itu benar-benar tertransfer ke calon pemegang polis gitu ya Pemahamannya itu sama gitu Jadi dari situ dari sertifikasi keagenan siapa yang bisa menjual produk Pak Hidi gitu ya Seperti yang juga sudah disampaikan model sertifikasinya kita coba upgrade gitu ya Kemudian satu lagi mengenai welcoming call Welcoming call ini penting kita sekarang minta 100% agar memastikan bahwa Nasabah yang terima polis itu sudah paham bahwa dia beri unit link dengan segala risikonya gitu Ya oke baik saya ke Mbak Titis Mbak Titis dengan adanya masalah ternyata kita semua berbenah gitu ya OJK juga sudah mempercepat misalnya nanti katanya untuk ketentuan Pak Hidi akan keluar akhir tahun ini Ini kabar yang baik juga gitu ya untuk memastikan bagaimana kepastian usaha industri Dan juga nasabah biar lebih hati-hati lagi kalau memang ambil unit link gitu Nah tadi Mbak Titis juga mendengar bagaimana Bu Maria juga curhat gitu ya Nah ini kalau kita lihat dari OJK juga sudah mengatakan nanti akan mengumpulkan para pelaku industri Soal perekrutan agen gitu ya yang menjadi salah satu masalah di industri ini Nah kalau dari redaksional sendiri saya rasa tadi sudah panjang kali lebar yang disampaikan oleh industri dan juga OJK Tetapi dari redaksional sendiri apa poin yang paling mendesak yang perlu kita perbaiki saat ini soal industri asuransi? Ya oke dari pandangan kami seperti Pak Cornelius ceritakan sebetulnya produk unit link itu bukan produk setahun dua tahun yang lahir Betul catatan kontan mengikuti kelahiran dari unit link Pak Cornel Bahwa sudah lebih dari 20 tahun produk ini ada dan kontribusinya juga luar biasa Namun persoalan sesungguhnya sama saja dari dulu sampai sekarang Pak Adalah literasi atau pemahaman dari masyarakat kita yang belum mumpuni Tidak semua orang cocok dengan unit link Yang memang harus ditekankan kepada siapa mereka menjual Tadi Pak dari OJK juga sudah menyebutkan bahwa akan diatur dari sisi kelembagaan produknya kemudian deliverynya Nah disinilah sebetulnya persoalannya kelembagaan siapa sih yang berhak menjual unit link itu harus ditutupkan Kemampuan dia melakukan literasi, kemampuan dia memerkut agen dan kemampuan dia untuk menjelaskan produk-produk produk unit link Yakni asuransi dan berbalut investasi harus benar-benar sampai Karena apa yang terjadi? Misalnya terjadi karena memang masyarakat kita banyak yang belum memahami unit link itu sendiri Mereka hanya dikasih ilustrasi menjadi semakin berantakan, kasih ilustrasi dan berharap Nah sebetulnya yang dari sisi keagenan baik itu melalui bank maupun dari agen langsung harus benar-benar menjelaskan Nah ini sebetulnya Bapak dan Ibu dan Pemirsa bahwa agen kan selama ini dilakukan edukasi, sertifikasi oleh asosiasi Istilah peran otoritas sesungguhnya untuk benar-benar mengawal apakah memang penjual itu mumpuni Sehingga apa ketika resiko ini benar-benar mampu dijelaskan Masyarakat kita menjadi semakin pemahaman yang menjadi bagus Jadi konsep perlindungan dengan investasi menjadi seimbang Karena tadi bahwa kehidupan masyarakat modern seperti Pak Spiriono katakan bahwa memang tidak bisa terlepas dari insuran Karena insuran seperti BBJS juga melakukan insuran, semuanya berpraktek dengan insuran Itu betul Pak, bahwa asuransi dibutuhkan tapi orang harus paham, masyarakat kita harus paham manfaatnya Antara asuransi dengan investasi Ini yang menjadi pekerjaan yang redaksional lihat terhadap produk unit link Bahwa pemahaman memang literasi belum sampai benar-benar paham Hanya beberapa sekeliter orang saja dari yang pemegang polis yang benar-benar memahami manfaat Atau kebutuhan dia memang sesuai dengan produk unit link, dengan asuransi, dengan investasi Baik, terima kasih Mbak Titis, masih banyak ingin kita diskusikan tetapi kita terbatas doasi yang jelas Selama ada masalah, harusnya ini tempat kita berbenah Begitu saya ingin memberikan setempatan kepada Pak Cornelius untuk memberikan closing statement Tapi singkat saja Pak, karena kita menutup acara Terima kasih Jadi ini memang masa-masa yang kita lihat sebagai masa banyak permasalahan Tapi percayalah, masyarakat Indonesia bahwa setelah gelap termitah terang Setelah masalah-masalah ini saya yakin banget Makin banyak orang rajin baca juga Kita banyak akan belajar dari sini, sama-sama belajar Industri asuransi itu sangat menciptai nasabahnya Tanpa mereka, perusahaan asuransi tidak bisa maju Percayalah Bapak Ibu, bahwa ada kekurangan-kekurangan Terutama karena pandemi dan krisis ekonomi Ini adalah sesuatu di luar kemampuan kita semuanya Oleh karena itu kita akan belajar dari sini Sama seperti krisis perbankan dulu, sekarang bank sudah bagus Ini juga asuransi akan semakin bagus Oleh karena itu, marilah selalu berasuransi Jangan pernah menganggap asuransi tidak penting Dan kalau tidak jelas, tanyalah kepada agen-agen Ataupun perusahaan asuransi dan baca Baik, kita berbenah sama-sama Industri berbenah, masyarakat juga Edukasi diri sendiri juga Banyak cari info, baca polis Sampai selesai juga, terima kasih Saya ucapkan kepada Pak Supriyo, Norektur Pengelasan Asuransi OJK Terima kasih telah menjelaskan Terima kasih Terima kasih Saya ucapkan terima kasih Kepada Pak Konelus Siman Cuntek Pembina Dewan Asuransi Indonesia Dahi Dan tentu saja kepada Mbak Titis Nudiana Wartawan Sinurkontan Atas pandang redaksionalnya Saya masih tertarikan Menutup acara pada malam hari ini Mewakili semua teman-teman yang bertugas hari ini Sampai jumpa selasa depan Sampai jumpa Sampai jumpa